Sidak masker di Sesetan Denpasar, seorang pelanggar ngeyel hingga diancam diangkut Satpol PP. Tim Justisi Kota Denpasar menggelar sidak protokol kesehatan di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Bali, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021. Sebanyak 17 pelanggar terjaring dalam sidak tersebut dengan rincian 10 orang dibina, dan 7 orang lainnya masing-masing didenda Rp100.000. Selain itu, dari sidak kali ini, ada pula satu orang pelanggar yang menolak untuk menandatangani surat denda. Saya tidak mau, karena HP saya ditahan, kenapa saya harus tanda tangan, kata pelanggar tersebut. Petugas pun berusaha memberikan pemahaman kepada pelanggar tersebut jika HP tersebut hanya digunakan sebagai jaminan, dan bisa ditebus dengan membayar denda. Karena terus melawan, ke Satpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anong Sayoga pun mengancam pelanggar tersebut, untuk dibawa ke ruang pembinaan Satpol PP. Kalau terus ngeyel dan melawan, saya angkut Anda ke ruang pembinaan Satpol PP, ancam Sayoga. Menurut Sayoga, pelanggar ini selain tidak menggunakan masker juga bisa menyusahkan orang lain. Karena tak ada yang tahu, apakah yang bersangkutan sebagai carrier atau tidak. Sayoga mengatakan, tingkat pelanggaran penggunaan masker di Denpasar masih fluktuatif. Kadang dalam sehari ada banyak pelanggar, akan tetapi kadang sempat tak ada pelanggar. Meskipun pelanggaran jumlahnya fluktuatif, namun menurut Sayoga ketaatan warga terkait pemakaian masker sudah cukup tinggi. Rata-rata masyarakat di Denpasar sudah mulai disiplin terkait penggunaan masker, kata. Sebelumnya, ia mengatakan, banyak masyarakat yang terpengaruh atau terprovokasi beberapa pernyataan sehingga tak percaya COVID-19. Akan tetapi, semakin hari, ketaatan mereka semakin meningkat. Menurut Sayoga, ketaatan masyarakat dalam penggunaan masker sudah 85 persen. Sementara, sisanya sebanyak 15 persen masih menggunakan masker setengah hati, atau tidak benar. Lagi 15 persen masih ngeyel dengan berbagai alasan, ada yang bilang jaraknya dekat, lupa pakai masker baru habis makan, cepat-cepatan berangkat kerja, katanya. Sayoga mengatakan, sidak ini dikelar sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 46 dan Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disis 2019. Penerapan denda ini, dilakukan untuk pencegahan kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar. Denda yang masuk ini, dimasukkan ke kas daerah sebagai bentuk teguran sekaligus agar mereka yang melanggar selalu mematuhi dan ingat memakai masker. Hingga saat ini, pihaknya mengaku terus melakukan sidak ke beberapa tempat umum dan fasilitas umum. Terima kasih telah menonton!